Intro Irjen Verdi Sambo diduga lakukan kesalahan fatal dalam kasus kematian Brigadier C Polri buka suara Dapur berita artis terkini JASTER Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Mentan Kadif Pro Pampolri, Irjen Verdi Sambo diduga melakukan kesalahan fatal dalam kasus kematian Brigadier C Kini Irjen Verdi Sambo diamankan dan ditempatkan di ruang khusus Mako Brimob Depok Irjen Verdi Sambo diduga melakukan pelanggaran etik terkait penanganan Ola TKP kasus kematian Brigadier C di rumah dinasnya Kepala Divisi Umas Mabes Polri Irjen Dedy Prasetyau mengatakan ketidakprofesionalan itu Karena mengambil CCTV dan lain-lain di rumah dinas kompleks Polri Duren III Atau tempat kematian dari Brigadier C Sehingga mengambat proses penyelidikan dan penyidikan tim khusus bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Dari hasil pemeriksaan direktor atau khusus terkait menyangkut masalah peristiwa tersebut Sudah memeriksa kurang lebih dari 10 saksi dan beberapa bukti tegasnya Namun demikian penempatan mantan Kadif Umas Mabes Polri Di Mako Brimob bukan ditangkap dan ditahan Tapi hanya menjalani proses pemeriksaan di ruang khusus supaya semua berjalan dengan akuntabel Harus bisa membedakan irsus fokusnya masalah pelanggaran kode etik tim sus kerjanya proses pembuktian secara ilmiah Ucapnya Sebelumnya Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memberikan informasi perkembangan Dari penanganan dan perkara kematian Brigadier Nofrian Sayoswa Hutabarat Di rumah dinas Irjen Verdi Sambo Ia sempat menyatakan ada 25 anggota kepolisian yang berdinas di Bareskrim Polri Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan diperiksa tim khusus bentukannya Dari 25 orang yang sudah diperiksa, 4 anggota polisi diantaranya Dimasukkan ke dalam ruangan khusus selama 30 hari Sisanya akan kita proses sesuai dengan keputusan dari tim sus Apakah masuk pidana atau masuk etik Ujar Listio Namun demikian mantan Kapolra Bantan ini tidak membeberkan kronologis kematian Brigadier Yosua Di kompleks Polri Duren III Menurutnya tim sus terus menggali informasi dan mencari motif dari aksi penembakan Terhadap Brigadier Yosua Semua motif sedang kita gali kemudian semuanya jadi jelas Jadi ini tugas dari tim sus untuk kemudian membuat terang semuanya tegasnya Istri Ferdi Sambo terekam menangis usai penembakan Brigadier J Komnasam ungkap kehebohan usai peristiwa Usai terjadi penembakan Brigadier J istri Irjen Polverdi Sambo Putri Jandrawati Terekam kamera CCTV sedang menangis Setidaknya hal itu diungkapkan Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnasam Taufan Damanik setelah memeriksa CCTV yang dipasang di rumah pribadi Sambo Jarak antara rumah pribadi dan rumah dinas Sambo tidak jauh Dalam CCTV diungkapkan Taufan Jumat 8 Juli 2022 sekitar jam 17.01 Rembongan ajudan masuk mobil dari rumah pribadi ke rumah dinas atau TKP Gak berapa lama kelihatan lagi CCTV si ibu PC kembali lagi ke rumah pribadi nampak wajahnya seperti menangis Didampingi ada 1-2 orang yang dibelakangnya Sampai disitu kemudian CCTV lainnya memperlihatkan mobil provosi hilir mudik Mobil patroli hilir mudik yang dikatakan bahwa mereka ditelepon dan heboh lah yang ngurusin itu Lalu ada kelihatan mobil ambulans kurang lebih jam 7 sampai Direkam semua sampai di rumah sakit Bayangkara, Imbu Taufan Beberapa jam sebelumnya CCTV yang diperiksa Komnasam juga merekam peristiwa lain Sekitar pukul 15.29 WIB CCTV merekam Verdi Sambo Menggunakan seragam polisi dan satu ajudannya Mendatangi rumah pribadinya yang berada di Jalan Sanguling, Duren 3 Bersamaan dengan itu Taufan berkata terlihat tenaga kesehatan yang melakukan tes PGR Sekitar pukul 15.40 WIB Putri bersama para ajudan termasuk Barada E dan Brigadir J datang ke rumah pribadi Setelah melakukan perjalanan dari Magelang Dalam rekaman CCTV terlihat mereka melakukan tes PGR bergantian Yakni Putri, Barada E dan Brigadir J Tes PGR itu selesai sekitar pukul 16.07 WIB Kemudian pada pukul 16.31 WIB para ajudan termasuk Barada E dan Brigadir J Berkumpul bersama dalam keadaan santai Taufan menyebut mereka berjengkrama sambil tertawa Hal itu diketahui berdasarkan komunikasi terakhir Brigadir J dengan kekasihnya Vera Jam 16.31 WIB bertelpon ke Yosua Dia mendengar waktu Yosua menjawab itu ada suara orang tertawa Jadi Yosua itu lagi kumpul-kumpul dengan temannya Biasakan sambil menunggu bosnya ini berkemas ke rumah dinas Jelas dia Kemudian antara pukul 17.09 dan 17.12 WIB Mereka meninggalkan rumah pribadi ke rumah dinas Sambo Yang bercara cukup dekat dengan rumah pribadi Berselang beberapa menit kata Taufan Ferdi Sambo bersama ajudannya meninggalkan rumah pribadi Dia pergi berlainan arah dengan rombongan istrinya Pada pukul 17.23 WIB kamera CCTV masih merekam ada mobil Milik Sambo yang berputar balik Taufan menyebut berputarnya rombongan Sambo Karena mendapat telpon dari istrinya PJ Sambo diberitahu peristiwa oleh PJ bahwa ada peristiwa penembakan Dalam CCTV itu berhenti nah kemudian berbalik mobilnya itu CCTV gak bisa menjelaskan Tapi hanya keterangan penyidik yang menyatakan bahwa katanya dia menuju rumah dinas itu Karena ditelepon oleh istrinya ada kejadian itu Itu versi dia Ujar dia Penyelidikan kasus Brigadir J di Komnas Sam masih berlanjut Komnas Sam sudah mengumpulkan beberapa keterangan dari sejumlah pihak Yakni dari keluarga Brigadir J tujuh Ajudan Sambo dan ahli forensi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton